selamat menikmati pengolahan limbah padat khususnya yang berasal dari industri logam materi kita ada 3 bagian yang pertama yaitu metode pengolahan limbah padat limbah padat di kawasan industri atau smelter logam dan pemanfaatan select nickel sebagai bagian dari limbah padat industri smelter yang pertama yaitu metode pengolahan limbah padat metode pengolahan limbah padat melibatkan yang namanya pengolahan awal atau pretreatment pretreatment ini bertujuan untuk menyiapkan bahan masukkan limbah padat yang akan diolah sehingga sesuai dengan karakteristik dan teknologi pengolahannya dimana ada 2 cara yang dapat kita lakukan untuk pengolahan awal yaitu pemisahan dan pengecilan ukuran pemisahan atau separasi terdiri atas separasi tangan menggunakan proses secara manual yaitu memilah sampah berdasarkan jenisnya misalkan sampah plastik dipilah sesama plastik sampah logam dipilah sesama logam sampah kaca dipilah sesama sampah kaca menggunakan sortasi atau pemisahan secara manual menggunakan tangan sendiri ini biasa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari kita pada saat membuang sampah ada juga yang namanya proses penyaringan proses sistem magnetik untuk sistem magnetik ini digunakan khusus untuk sampah yang berbahan dasar logam besi ada sistem udara, sistem optikal untuk sistem optikal dikhususkan untuk sampah yang akan dipilah berdasarkan warnanya karena menggunakan sensor warna atau sensor optikal jadi misalkan sampah yang berwarna hijau dipisah sesama warna hijau sampah warna kuning dipisah sesama warna kuning begitu seterusnya sistem inersial menggunakan gaya sentrifugal atau putaran sehingga sampahnya secara gaya terdorong ke wadah satu yang lainnya sehingga sampahnya terpisah berdasarkan hal yang kita inginkan kemudian sistem elektrostatik ini menggunakan arus listrik sistem arus edi ini menggunakan gaya arus edi yang ditujukan untuk memilah sampah khusus semilogam sampah sistem pelotasi yaitu proses dengan cara diapungkan sehingga bagian yang terapung itu diambil dan dipisahkan dengan bagian yang tenggelam ini adalah contoh dari proses separasi ada juga proses pengecilan ukuran yaitu menggunakan alat yang namanya hammer mill, krinder, dish mill, dan wet pulper ini adalah contoh proses sortasi tangan atau pemilahan sampah secara manual proses pengolahan limbah padat yaitu menu unsur 4R plus 1D 4R itu apa? yaitu reduce, reuse, recycle, recover, dan 1D yaitu disposal reduce adalah mengurangi jumlah apa yang dikurangi jumlah? yaitu mengurangi jumlah pemakaian atau konsumsi bahan contohnya dengan cara pada saat pergi membelanja tidak menggunakan kantong kresek tujuannya agar mengurangi jumlah sampah plastik reuse yaitu menggunakan kembali yaitu menggunakan kembali limbah awal dengan fungsi yang sama di awal tanpa melalui proses pengolahan jadi sampahnya digunakan kembali dengan tujuan yang sama di awal tanpa melalui proses pengolahan misalkan pada saat kita pergi berbelanja kita gunakan kantong berbahan dasar kain tujuannya apa agar supaya kantongnya atau kantong kainnya bisa kita gunakan kembali pada saat berbelanja berikutnya hal ini tentunya bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah padat atau sampah kemudian recycle atau mendaur ulang mendaur ulang merupakan metode untuk menggunakan kembali limbah melalui proses pengolahan tertentu dengan fungsi yang berbeda dengan fungsi awal misalkan sampah plastik atau botol-botol plastik kita daur ulang melalui proses pengolahan tertentu hingga fungsinya berbeda lagi dengan fungsi awalnya misalkan yang sebelumnya digunakan untuk botol minum setelah di daur ulang maka botol plastiknya bisa berubah menjadi tempat pensil, vas bunga, bahan baku wadah-wadah lain atau bisa juga mungkin jadi tas atau bahan-bahan lainnya atau hiasan-hiasan rumah lainnya yang fungsinya berbeda lagi dari fungsi awalnya kemudian ada namanya recover yaitu memperoleh kembali recover ini istilahnya hampir mirip kita sebut sebagai permak jadi pengertiannya yaitu menggunakan kembali melalui proses pengolahan tertentu dengan fungsi yang sama dengan fungsi awal misalkan baju yang sudah usang, yang sudah hilang di telan saman kemudian kita permak menjadi baju yang lebih bagus lagi dengan cara dijahit, dicuci, ditambahkan ornaman-ornaman sehingga bajunya terlihat lebih baru, lebih mengikuti tren dan akhirnya bisa digunakan kembali fungsinya sama dengan fungsi awal namun perlu proses pengolahan lebih lanjut dulu hingga bisa digunakan kembali inilah yang dimaksud dengan recover atau memperoleh kembali disposal atau menghilangkan menghilangkan yang dimaksud adalah menghancurkan atau memusnahkan limbahnya tujuannya adalah tentunya agar tidak merusak lingkungan metode pengolahan limbah ada thermal, reduksi atau pengorahan, penumpukan, reuse, recycle, dan recover mari kita bahas satu persatu metode secara thermal adalah yaitu metode insinerasi menggunakan alat namanya insinerator metode ini merupakan metode pengolahan limbah padat melalui proses pembakaran secara tertutup di dalamnya ada insinerator yang berbahan dasar plat baja kemudian sampahnya dipanaskan pada suhu 800-1000 derajat celcius sehingga materialnya berubah dari organik menjadi anorganik dengan ukurannya yang lebih kecil dan menghasilkan limbah gas yang dapat diolah pada satu rangkaian alatnya seperti gambar berikut jadi sampahnya dimasukkan ke dalam alat ini kemudian dipanaskan pada suhu yang tinggi dan akhirnya menghasilkan material yang lebih kecil berubah menjadi material anorganik dan menghasilkan gas-gas di mana pengolahan gasnya itu menjadi satu bagian rangkaian dari alat insinerator ini jadi pada umumnya insinerator ini banyak digunakan untuk mengolah limbah padat limbah B3 dan limbah medis jadi mengurangi sifat bahaya dari limbah itu misalkan limbah-limbah yang berasal dari fasilitas kesehatan rumah sakit atau puskesmas atau klinik kesehatan yang contohnya masker, sarung tangan atau bekas-bekas suntik dan segala macam itu mesti dimusnahkan agar sifat bahayanya menjadi lebih berkurang itu adalah contoh upaya dari pengolahan sampah secara telmar menggunakan alat yang namanya insinerator ada juga alat yang namanya pirolisis jadi pirolisis ini adalah proses dekomposisnya kimia dengan suhu tinggi dan pembakar yang tidak sempurna dan ini menghasilkan gas-gas primal berupa H2, CO, CO2 dan menghasilkan residu jadi pada proses pirolisis ini yaitu lebih ke arah mendegredasi limbah organik dengan kondisi tanpa oksigen atau sedikit oksigen menghasilkan arang karbon, minyak, dan gas alatnya hampir mirip dengan insinerator namun lebih kecil tapi pemanasannya yaitu hanya sampai suhu 400-800 derajat celcius suhu lebih rendah daripada insinerator dan lebih sedikit oksigen itu perbedaannya antara pirolisis dan insinerator kemudian produknya tidak hanya limbah anorganik tetapi menghasilkan limbah organik berupa cairannya yaitu hidrokarbon seperti pada gambar ini jadi bisa dihasilkan cairan yang dapat digunakan kembali untuk proses pemanfaatan selanjutnya misalkan sebagai bahan bakar minyak, etanol, alkohol, dan sebagainya ini adalah contoh limbah cair yang dihasilkan dari proses pirolisis khusus untuk sampah berupa rubber atau ban karet seperti itu kemudian ada juga namanya metode penumpukan penumpukan atau open dumping jadi sampahnya dibiarkan ditaruh pada lahan yang luas ditumpuk pada tempat terbuka yang istilahnya kita sebut sebagai tempat pembuangan sementara ini adalah contoh dari penumpukan terbuka kemudian ada juga istilahnya dari sanitary landfill sanitary landfill yaitu proses penumpukan sampah pada tempat yang dikelola dengan lebih baik jadi sampahnya itu dikontrol melalui proses penumpukan sampah yang dipadatkan dalam galian tanah dan permukaannya ditutup dan ditimbun tanah ini contoh dari sanitary landfill jadi misalkan sampahnya kita taruh disini sampah yang kita taruh berada di dalam itu akan menghasilkan gas gas yaitu gas metan nah gas ini diberi pipa dan akhirnya akan naik menuju ke atas di permukaan dan ditampung pada storage atau tangki gas tentunya gas metan ini dapat digunakan untuk proses pembakaran atau kebutuhan rumah tangga tidak hanya itu karena sampah yang ditaruh di dalam tumpukan mengalami proses pemanasan secara alami dari perut bumi atau bagian dalam tanah maka akan menghasilkan juga biasanya berupa cairan nah pipa-pipa ini bertujuan untuk mengalirkan cairan tersebut di pompa naik ke atas dan menuju ke suatu tempat treatment system dan dimana ekstrak-ekstrak cairan ini dapat digunakan untuk fertilisasi tanaman atau pertumbuhan tanaman jadi pada proses sanitary landfill ini penumpukannya lebih terkontrol dan lebih tersistem tentunya membutuhkan biaya dan SDM yang lebih banyak dibandingkan penumpukan terbuka namun pemanfaatannya jelas lebih dapat lebih baik dibandingkan proses penumpukan terbuka kemudian metode selanjutnya yaitu reduksi dan penguraian reduksi dan penguraian adalah mengurangi atau mengurai komponen-komponen dari material limbah padat tersebut menjadi material yang lebih kecil contoh dari penguraiannya adalah pengomposan pengomposan adalah proses pengolahan limbah padat dengan cara mengurai material-material organiknya menjadi material organik yang lebih kecil dengan bantuan mikroorganisme hasilnya bisa berupa kompos dan kompos ini merupakan pupuk organik yang dapat digunakan untuk proses pertumbuhan tanaman berikut pada foto ini adalah contoh dari proses pengomposan di mana ini adalah kotoran-kotoran dari hewan peliharaan atau hewan ternak contohnya sapi yang disimpan beberapa waktu dan mengalami proses pembukusukan oleh mikroorganisme dan menghasilkan kompos seperti ini di mana kompos ini dapat digunakan sebagai pupuk untuk penyubur tanaman ini adalah secara umum proses pengomposan atau pembuatan kompos selamat menikmati